Agung tampak serius menunggu dipanggil pedugas layanan BPJS Kesehatan Cabang Pancoran, Jakarta. Pria paruh bayah ini sedang mendaftarkan kepesertaan anak keempat pada asuransi BPJS Kesehatan. Kelas 3, karena saya lihat pelayanan juga bagus ya. Meskipun satu kamar lebih dari 4 orang, juga dia baik penanganannya dan apalagi sekarang lagi protok COVID lebih terjaga lagi. Mila, warga Pancoran ini mengaku mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan karena mengalami kendala untuk pindah data kepesertaan melalui aplikasi. Mila memilih layanan kelas 3 karena murah dan sudah mencukupi kebutuhan dasar layanan kesehatan. Untuk beberapa sudah cukup men-cover, sudah cukup worth it lah untuk men-cover beberapa layanan. Cuman kalau memang kita hanya ada penyakit yang lebih kan memang ada beberapa yang tidak di-cover oleh BPJS. Mungkin kita harus paskes yang utama atau asuransi yang lain lah ya. Berbeda dengan Mila, Yunita, warga Jakarta ini merasa kelas 3 kurang pas untuk kenyamanan dirinya. Layanan BPJS kelas tertinggi dia butuhkan dalam mendapatkan layanan kesehatan, terutama saat rawat inap. Mau daftarnya sih untuk kelas 1 ya di sini. Karena kalau menurut aku kelas 1 itu lebih nyaman. Kita masuk rumah sakitnya juga kayaknya lebih enak daripada kelas 3 ya untuk BPJS. Saat ini memang masih terdapat 3 kelas layanan rawat inap bagi para peserta BPJS Kesehatan. Direktur utama BPJS Kesehatan, Ali Govron menambahkan, saat ini Komisi 9 DPR RI masih meminta Dewan Jaminan Kesehatan Nasional dan Kementerian Kesehatan untuk memperjelas kesepakatan kriteria kelas rawat inap standar atau KRIS untuk menggantikan 3 kelas layanan terdahulu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi ini masih di dalam satu proses itu. Sehingga setelah proses nanti, katakanlah definisi, kriteria, semakin sepakat gitu, sudah kesepakatan terbentuk, lalu diuji-cobakan. Diuji-cobakan, nah kemudian bertahap. Jadi kami berharap tentu tidak mengurangi mutu dan rumah sakit tidak perlu bingung dan kado, nanti nunggu aja. Sebagai informasi, sejak awal tahun 2021 lalu, iuran kelas 3 BPJS Kesehatan ditetapkan sebesar 42.000 rupiah per bulan dengan bantuan subsidi pemerintah sebesar 7.000 rupiah. Ada pun iuran kelas 2 dan iuran kelas 1 masing-masing sebesar 100 dan 150.000 rupiah. Hingga Januari 2022, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 236.279.275 anggota atau 86 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Agung Hepi, Maranata, Jakarta.